Dirinya warahmatullahi wabarakatuhmullah bangun di surga akan terus mendapatkan tanpa-tanpa kenikmatan di surga dan itu adalah karunia dari Allah SWT diantaranya adalah ada semai surah yang menarik di bawah mereka dengan segala macam jenisnya ada semai susu, ada semai khamar di saat orang-orang pemuli neraka sangat keharusan sampai mereka minta-minta ke pemuli surga belilah kami sedikit saja bagian dari air itu tapi ternyata itu lah karena Allah mengharapkan untuk mereka nah jadi ini bertambah ke siksa mereka karena orang ketika di siksa dan melihat yang lainnya di atas kenikmatan dia akan menambah siksaan itu merasa tersiksa lebih kemudian kemudian zaman dulu kerajaan-kerajaan itu biasanya mereka mengenakan perhiasan yang menunjukkan kemegahan diantaranya itu adalah dari emas tapi itu diharapkan kalau di dunia sedangkan di akhirat sudah tidak ada keharapan lagi makanya ada ancaman bagi raki-raki yang pernah mengenakan emas di dunia dia tidak akan lagi merasakan kenikmatan itu ya ya nah jadi emas pera semuanya diperbolehkan untuk orang raki seperti raja-raja di zaman dulu yang mereka berhias ya dengan perhiasan gelang-gelang di bergelangan tangan mereka bahkan di kaki mereka ini gambaran bahwa mereka penuh dengan kenikmatan nah bahkan sebagian ibu-ibu juga melihat eh si fulat si fulat eh ini hidup juga lebih baik kenapa? itu lihat-hatilah lihat tangannya lebih gerak jari-jari yang lebih cincin telinganya antik lehernya karung ada semua nah digambarkan bahwa dia sudah enak hidupnya sekarang beda dulu ya jangankan awan gerak cincinnya dia tak pahkirnya nah ini jadi jawa Alhamdulillah yukhalawna fiha mereka diberi perhiasan seperti itu gambaran bahwa mereka penuh dengan kenikmatan iya lebih dari raja-raja yang ada di surga mereka diperlakukan seperti raja iya mereka diperlakukan seperti raja memakai gelang-gelang yang terbuat dari emas dan juga dari merah disebutkan ayat yang lainnya iya ini diperlakukan ini diperlakukan ini diperlakukan